Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak sih baik kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang SPLDV Apa itu SPLDV SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel dimana kita akan mencari nilai X dan nilai Y pada suatu persamaan linear nah disini ada bentuk ya bentuk dari sama linear yaitu AX plus BY sama dengan C dan PX plus Y sama dengan R jika kalian menemukan sistem model seperti ini maka perhatikan koefisien baby ini ya kita jadikan pengali untuk yang dibawah dan koefisien yang dibawah dikalikan oleh B semua ya sekarang Bapak kasih contoh ya contoh misalnya 3x plus 5y 3x plus 5y sama dengan kemudian kemudian 4x plus 2y sempurna dengan min 8 tentukan nilai X dan Y yang memiliki persamaan ini nah seperti yang tadi sesuai dengan ini ya koefisien yang Y yang di atas adalah 5 maka yang dibawah kali 5 profisien yang dibawah ini 2 maka yang di atas kali 2 mari kita kalikan 2 kali 3x 6x ditambah 2 kali 5y 10y sama dengan 2 kali 4 8 yang bawah 5 kali 4x 20x ditambah 5 kali 2y 10y kemudian 5 kali min 8 adalah min 40 oke nah tujuan dikalikan seperti ini untuk menghilangkan y ya menghilangkan variable y nah lihat perhatikan tandanya sama kalau tandanya sama ya angka yang sama jika tanda yang sama harus hilang maka harus di kurang 6x kurang 20x adalah min 14x ya ini habis 8 dikurang min 40 min ketemu min ya jadi plus jadi 48 8 sama dengan x nya adalah 48 per min 14 kalau diseranakan ya kita bagi 2 berarti min 24 per 7 lalu bagaimana mencari nilai y untuk mencari nilai y kita substitusikan boleh persamaan 1 atau persamaan 2 caranya bagaimana ya kita masukkan nilai x nya ke salah satu persamaan ini misalnya kita ambil yang atas saja ya 3x plus 5y sama dengan 4 3x plus 5y sama dengan 4 3x berarti 3 dikali x x nya berapa kan sudah dapat disini min 24 per 7 ya ditambah 5y sama dengan 4 kali kan 3 dikali min 24 ya adalah min 72 per 7 ya ditambah 5y sama dengan 4 maka 5y sama dengan 4 min pindah jadi plus 72 per 7 ya sama dengan tambahkan penyebutnya dengan cara dikalikan 7x4 28 ditambah 72 per 7 sehingga 5y sama dengan 28 tambah 72 berapa 100 ya 100 per 7 bagaimana y nya y sama dengan ya 5 ini menjadi pembagi ya ini kan 100 ya dibagi 5 setujuhnya kita tulis lagi ini dicoret ya jadi tinggal 100 bagi 5 adalah 20 jadi 20 per 7 tiburan penyelesaianya adalah x,y berarti min 24 per 7 dan 20 per 7 oke kita akan lihat soal contoh baik contoh berikutnya ya misalnya 3x plus 5y sama dengan 2 kemudian 4x tambah 2y sama dengan 4 seperti biasa yang atas kalikan kobsien yang bawah yaitu 2 yang bawah kalikan 5 ya kalikan 2 yang atas berarti 6x plus 10y sementingan 4 yang bawah 4x kali 5 adalah 20 5x 2y adalah 10 5x 4 adalah 20 20 ya hasilnya yaitu 6x kurang 20x adalah min 14x yang ini habis yang ini 4 kurang 20 adalah min 16 sehingga x sama dengan min dibagi min plus 16 16 per 14 sementingan 8 per 7 untuk mencari y nya kita masukkan ke salah satu persamaan kita tambahkan yang atas berarti 3x 3x 8 7 ditambah 5y sama dengan 2 3x 8 24 per 7 7 ditambah 5y sama dengan 2 5y sama dengan 2 dikurang ini pindah jadi min 24 7 sama dengan 7 kali 2 14 dikurang 24 per 7 sehingga 5y sama dengan 14 kurang 24 adalah min 10 per 7 sehingga y sama dengan 5 ini sebagai pembagi jadi min 10 5 ini turun kebawah 7 tetap di bawah ini kita coret jadi 2 jadi min 2 per 7 jadi kimpulan penyelesaiannya adalah 8 ya ini 8 per 7 soma min 2 per 7 jadi x nya adalah 8 per 7 y nya adalah min 2 per 7 baik berikut adalah kita coba selesaikan bersama 2x plus 5y sementing 24 dan 5x plus 2y sementing min 2 ya berarti yang atas dikalikan 2 yang bawah dikalikan 5 sehingga yang atas itu min 4x plus 10y sementing 48 yang bawahnya 25x plus 10y sementing min 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 10 maka karena koefisien nya tandanya sama kita kurangi min 4 kurang 25 adalah min 29 x ini coret 48 kurang 10 adalah 58 x sementing 58 dibagi min 29 hasilnya min 2 untuk mencari y nya kita masukkan ke salah satu persamaan ambil yang atas min 2x berarti min 2 dikali min 2 kenapa karena x nya min 2 ditambah 5y sama dengan 24 sehingga 5y sama dengan 24 min kali min ini kan plus ini plus 4 pindah jadi min 4 sehingga hasilnya y 20 per 5 hasilnya adalah 4 impunan penyelesaiannya yaitu x koma y min 2 koma 4 baik kali ini soal cerita yaitu Ali membeli 3 buku dan 5 pensil seharga 19.000 dan Udin membeli 4 buku dan 2 pensil di toko yang sama dengan harga 16.000 pertanyaannya adalah berapa selisih harga buku dan pensil nah pertama kita beri permisahan dulu buku itu x dan pensil itu y maka persamanya 3 buku maka disini adalah 3x 5 pensil berarti 5y sama dengan 19.000 lalu 4 buku maka 4x 2 pensil berarti 2y sama dengan 16.000 ya 5 ini mengalihkan yang bawah 2 ini mengalihkan yang atas yaitu hasilnya 6x ditambah 10y sama dengan 38.000 sedangkan yang bawah 20x ditambah 10y sama dengan 5 x 16 80.000 kita kurangi 6 kurang 20 adalah min 14 sedangkan 38 kurang 80 adalah 42 min 42.000 tx sementingan min bagi min positif ya sehingga 42.000 dibagi 14 ya hasilnya adalah 33.000 kemudian untuk pencari yang kita tinggal masukkan saja disini adalah 3x tambah 5y maka 3x nya kan sudah ketemu yaitu 3.000 3x 3.000 ditambah 5y sama dengan 19.000 sehingga 5y sama dengan 19.000 dikurang 3x 3 9 dikurang 9 5y sama dengan 10.000 sehingga y sama dengan 10.000 dibagi 5 ya perhatikan disini 10.000 dibagi selisihnya 5 maka selisih ya hasilnya adalah 1000 demikian tentang sistem persamaan linier 2 variable kali ini semoga kalian bisa memahami dengan baik wassalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati selamat menikmati